Intro Warga Telukuma Kecamatan Karimun digegerkan dengan penemuan bangkai ikan dugong Sontak warga berbondong-bondong melihat seekor satwa langka yang dilindungi negara yakni seekor ikan dugong yang terdampar di tepi pantai leho Ikan yang tergolong mamalia laut tersebut mati setelah diterjang ombak ganas di Selat Moro, sebelah utara Karimun Anak Koordinator Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Laut KKP Tanjung Pinang, I.C. Muhammad Rizkan mengatakan setelah dilakukan pengukuran mofometrik didapati ikan dugong tersebut memiliki panjang 340 cm dengan estimasi berat hingga 400 kg I.C. selaku Satker BPSDL KKP Tanjung Pinang mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan penemuan terbaru setelah ikan sejenis juga ditemukan terdampar di Pulau Bintan I.C. menambahkan ia cukup berterima kasih atas informasi yang disampaikan warga kepadanya terkait keberadaan bangka ikan dugong yang terdampar tersebut Salah seorang warga Teluk Uma mengatakan ia tak menyangka akan melihat wujud asli ikan dugong walaupun telah menjadi bangkai Bangkai ikan dugong tersebut langsung segera dikuburkan dengan bantuan menggunakan alat berat karena warga bersama instansi terkait tidak mampu mengangkatnya dari bibir pantai akhirnya lubang besar dibuat untuk menguburkan mamalia laut tersebut dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan